Dalam press conference di Mapolsek Kalasan, Sleman, kedua pemuda yang ditangkap tangan membawa 11 kg bubuk mercon untuk dijual belum bisa ditampilkan aparat kepolisian setempat. Kapolsek Kalasan AKP Amalia Nurmaidah mengatakan, Kedua pemuda yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah ARF 21 tahun dan AFZ 18 tahun berasal dari Sindua di Melati, Sleman. Keduanya diamankan polisi di lapangan TWC di daerah Bogem Kalasan saat hendak melakukan COD dengan calon pembeli sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau Senin Dinihari. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai sebuah mobil berwarna putih yang diparkir di pojok lapangan. Setelah dilakukan penyisiran, polisi akhirnya menemukan dan menggeledah mobil yang dimaksud. Dalam penggeledahan, polisi menemukan obat mercon atau bahan peledak yang sudah dikemas dalam plastik kecil 80 buah dengan berat 8 kg, serta bubuk mercon dalam sebuah plastik besar sebanyak 6 buah seberat 3 kg, sehingga total berat seluruhnya 11 kg. Di lokasi ditemukan obat mercon bahan peledak dengan total kurang lebih 11 kg. Kini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Mereka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.